Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Rusia merilis video peluncuran sistem rudal operasional taktis Iskandar. Sistem rudal itu mampu menghancurkan target yang dituju dari jarak 50 hingga 500 km. Selama melakukan operasi khusus, Angkatan Pesenjata Federasi Rusia terus menyerang dengan peluru kendali presisi. Serangan itu diluncurkan ke sejumlah infrastruktur militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk menyelesaikan misi, sistem rudal operasional taktis Iskandar juga terlibat. Rudal Iskandar tersebut merupakan rudal balistik jarak dekat yang kuat. Selama operasi tempur, senjata itu akan digunakan untuk menghancurkan target stasioner dan bergerak. Area kehancuran dari satu hulu ledak adalah 25.000 meter persegi atau sekitar dua lapangan sepak bola. Iskandar dirancang untuk menghindari pertahanan rudal. Dengan demikian, Iskandar sangat sulit untuk dicekat dengan teknologi pertahanan rudal saat ini. Senjata itu memberi Rusia kemampuan untuk menggunakan eksklav Baltiknya untuk mengancam instalasi pertahanan rudal Amerika Serikat di Polandia. Bahkan lebih umum bisa digunakan untuk mengintimidasi negara tetangganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!